Tetap dukung channelnya Youtube Kakak Asumetiko Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Dadah Namo sayang Andi Budaya, Namo Budaya Perkenalkan, saya Yulia Sriutami, Andi Asumetiko dari Boyolali Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang Pergaulan bebas di kalangan remaja Nah, berbicara mengenai remaja Remaja adalah masa peralihan manusia Dari masa anak-anak menuju dewasa Pada masa ini pula, sering terjadi ketidakstabilan emosi yang tidak sehat Emosi yang tidak terkendali ini Mampu membuat mereka berkeinginan untuk mencoba sesuatu Meskipun hal tersebut tidak sepantasnya untuk dilakukan Mereka tidak lagi memperdulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama Lingkungan sosial, maupun hukum yang berlaku Seperti yang sudah kita ketahui Bahwa orang tua tidak bisa selalu dapat mengawasi anak-anaknya dengan sepenuhnya Dan hanya dapat mengawasi ketika sedang berkumpul di rumah Mungkin saat kita kecil, orang tua masih dapat mengawasi kita dengan sepenuhnya Akan tetapi untuk masa sekarang itu berubah Kita mulai menganjak remaja Di mana ruang lingkup sosial kita lebih luas Baik itu dari lingkungan sekolah atau lingkungan bermain Apalagi kita mulai merasa memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis Pada dasarnya itu merupakan ciri khas dari remaja Tanpa hakikat itu, remaja tidak akan berkembang dengan semestinya sampai dengan saat ini Apalagi jika sudah memiliki rasa ketertarikan Itu akan muncul hal nafsu seksual Hal itu mungkin baik jika nafsu itu disalurkan ketika sudah menikah Tetapi akan menjadi marah bahaya jika dilakukan sebelum waktunya Sebelum menikah itu kita sudah melakukan hal tersebut Jadi itu akan sangat berbahaya Nah apalagi jika lingkungan sekitar mendukung perbuatan yang melanggar norma tersebut Seperti dengan disarani tempat Untuk berjudi, berzina, minuman keras, dan narkoba Karena remaja saat ini sangat rentan sekali dengan meniru perbuatan tersebut Padahal mereka sendiri mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan berakibat Buruk bagi diri sendiri Nah oleh karena itu Sangat diperlukan bagi remaja untuk mengikuti kegiatan yang mengarah pada hal yang positif Dan kita harus menunjukkan perilaku yang baik Seperti menjauhi teman yang membawa dampak negatif Tidak meminum alkohol Tidak merokok Dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang Hal itu dapat menghancurkan masa depan kita Apabila kita melakukan hal-hal yang telah dilarang Teman-teman sedama yang berbahagia Karena pergaulan saat ini itu cenderung menuju pada pergaulan bebas Dimana bebas yang dimaksud adalah melewati batasan-batasan norma yang ada Oleh karena itu Pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif Seperti sek bebas Mabuk-mabukan Tawuran Serta penggunaan obat-obatan terlarang Nah kurangnya ilmu agama yang ditanamkan secara kuat bagi remaja Juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas Nah di dalam agama Buddha Kita diajarkan untuk pandai memilih teman Mana teman yang baik Atau bisa disebut dengan kaliyanamita Dan mana teman yang buruk Atau akalyanamita Serta perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari itu Harus bergelandaskan pada lima aturan moral atau Pancasila Buddhis Tentunya teman-teman sudah tahu kan Nah oleh karena itu Kita para remaja harus memperhatikan Etika-etika dalam pergaulan Berbicara mengenai pergaulan bebas Tidaklah cukup jika kita hanya membahas mengenai seks Karena ruang lingkup penyimpangan yang terjadi di dalam pergaulan bebas itu sangatlah luas Ada yang tahu apa? Nah contohnya banyaknya remaja masa kini yang turut mengikuti temannya menjadi anak jalanan Ini sangat tidak baik Hal ini juga merupakan pergaulan bebas yang sangat berbahaya Karena jika seorang remaja sudah menjadi anak jalanan Maka penyimpangan yang mereka lakukan akan bertambah luas Jadi ini ikut-ikut temannya Mereka bisa saja untuk memulai mencoba minum-minuman keras Merokok, bahkan narkoba, dan juga tawuran Yang bisa membuat mereka kehilangan nyawanya Tentulah hal tersebut sangatlah miris untuk dilihat Mereka hanya merugikan dirinya sendiri Dan mempermalukan nama baik keluarganya Tentulah peran orang tua sangatlah penting dalam menjaga anaknya Bagaimana cara mereka bisa merangkul anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas Nah tidak mau kalah selain anak jalanan itu tadi Internet itu juga merupakan pengaruh dalam pergaulan bebas Internet menjadi pengaruh terbesar dalam pergaulan bebas di kalangan remaja Anak yang masih dalam tahap tumbuh menjadi seorang remaja Pasti memiliki rasa keingintahuan yang besar Mereka bisa saja membuka situs-situs tertelarang Ataupun melihat video yang seharusnya tidak mereka lihat Sehingga menimbulkan rasa keinginan untuk mencoba Yang menyebabkan mereka terjerumus dalam perilaku yang menyimpang Sebenarnya tidak ada yang salah mengenai internet Jikalau kita menggunakannya dengan baik dan bijaksana Tetapi alangkah baiknya Dalam menggunakan internet terutama saat anak mulai menginjak remaja Sebaiknya anak dibimbing atau diawasi dalam menggunakan internet tersebut Agar tidak sampai mengakses konten-konten negatif Yang dapat mempengaruhi mereka untuk terjerumus ke dalam lembah hitam pergaulan bebas Nah teman-teman sedama yang berbagi ya Alangkah lebih baiknya kita memilih teman dalam bergaul Teman itu tidak perlu kita terlalu dekat dengan dia Dan tidak perlu juga kita terlalu menjauhi teman kita Kita boleh berteman dengan siapa saja Asalkan kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan Nah teman-teman demikian tadi ceramah dhamma yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Akhir kata dari saya Namo sayang andi budaya Namo budaya